Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Bui Ajin bertanya Bagaimana cara mengingatkan khotib Yang kurang rukun khutbahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pertama adab Kalau jadi khotib Pertama harus alim dong Ngerti dong Alim itu bukan alim semua hukum Alim fikih khotib Alim dalam fikih khutbah Harus seperti itu Mengerti tentang khutbah Memenuhi rukun-rukunnya dan sebagainya Jangan sampai tidak mengerti Kemudian yang kedua adalah Kalau seandainya ada yang mengingatkannya Jangan kita bersandar dengan kekuatan hafalan kita Orang mendengar itu kadang-kadang lebih teliti daripada kita yang ngomong Jadi kepada siapapun dari khotib Kalau ada diingatkan oleh jamaah langsung tanggap Misalnya jamaah kok mengirim surat Belum membaca sholat kepada Nabi Tinggal sambil ngomong Langsung berhenti Tidak usah Sudah tadi Ngapain ribut Sudah Tinggal nambah sholat Alhamdulillah Belum baca alhamdulillah Tinggal alhamdulillah Baca ayat Kudwallahu ahad Selesai Ini perlu juga khotib itu Makanya kalau jadi khotib Kok tiba-tiba ada surat mengingat Inguti peringatan itu Karena nanti daripada sudah bubar Tambah gak sah Mending Misalnya khotbah tidak pakai wasiat taqwa Langsung jatuh Ittaqullah Sah kok selesai Ini bagi khotib Karena ada khotib itu aneh Gak paham Suatu ketika ada satu pengurus masjid Khotibnya itu tidak baca salawat Dikirimi surat Gak paham-paham Surat taruh lagi Dikirimi surat lagi Gak paham Sampai selesai sholatnya Untuk apa surat tadi Inti khotbahnya gak pakai salawat Ini namanya khotib Gak paham Gak ngoh ini Gak tahu dari mana jadi khotib Hasil lomba kali Kan begitu Kalau diingatkan langsung saja Biarpun dia merasa sudah membaca Khawatir betul-betul kita lupa Namanya khotib itu kadang-kadang Terpengaruh dengan Yang dibawanya Karena permasalahan yang ajib Yang indah Yang ngoh Lu lupa mungkin saja Seperti itu Kemudian bagi yang mengingatkannya Terus tenang saja Langsung saja Dengan mengirim surat Dan sebagainya Atau berdiri membisikannya Yang mengingatkannya khotib Kurang Wasiat taqwanya Cuma karena khotibnya orang alim Kalau lupa Kemudian Anda mengingatkan pakai adab Ya cepat tanggap dia Mesti begitu Tapi yang repot Sama-sama gak ngerti Khotibnya tidak ngerti Diingatkan Kertasnya dilipat lagi Dikasih lagi Lipat lagi Lipat lagi Gak beres-beres Kadang yang mengingatkannya pun Juga bukan dengan kelembutan Pernah juga ini kejadian Yang mengingatkan ini Mungkin dari dulu itu Sudah marah dengan kiai ini Gak tahu musuhan Barangkali itu Wah Giliran salah Langsung dilabrak Dimimbar Khotbahnya kurang Rukunnya Gak salah semuanya Rupanya khotibnya Juga bukan orang bijak Kan seandainya kurang Tinggal ngomong Kurangnya mana Tinggal ditambah Sudah Ribut Akhirnya betul Dipermasalahkan Sehingga harus Harus didiskusikan Tentang keabsahannya Ada tersebut Waktu itu Kebetulan kita datang juga Artinya apa Dari dua belah biaya itu Harus punya adab Punya akhlak Punya tanggap Jadi kalau mengingatkan Bukan dengan kebencian Mengingatkan ada Dengan kelembutan Kirim surat Selesai Kalau gak faham Kalau gak faham Kalau gak faham Kalau pengen Ngulang khotbah Ya pendek saja Rukun-rukunnya saja Alhamdulillah Wassalamuala Sayyidina Muhammad bin Abdillah Kemudian Ittaqullahu Bismillahirrahmanirrahim Kulwallahu Wahada Allah Assamadlam Yadibualam Yulatulam Yakulahu Warnhad Duduk Terusai Satu menit Ngulang Setengah jam lagi Mububar Kemudian Jika ternyata Kita mengingatkan Gak didengar Dengar Gak faham Sampai sholat Habis sholat Bagaimana Ya sudah lah Kalau anda Pengen ngulang Untuk diri anda sendiri Karena masalah Rukun khotbah Misalnya Ada khilaf Di antara para Aimah Maka Jika Kita menemukan Di jamaah Yang banyak Semacam itu Kesalahan khotib Yang kesalahan itu Adalah memang Betul-betul Yang kesalahan itu Ternyata khilaf Di antara para ulama Maka jangan keras-keras Selalu berkata Pakai dimik langsung Assalamualaikum Mohon maaf Jumaah Jangan bubar dulu Kenapa Tadi sholatnya Sholat jum'ahnya Tidak sah Karena khotbahnya Kurang sholawat kepada Nabi Yang tidak pakai sholawat Tidak sah khotbahnya Yang tidak sah khotbahnya Tidak sah jumaatnya Ini Berbikin kecewa mereka Sudah mau pulang Yang kedua Adalah meredahkan khotibnya Enggak adab semacam itu Ada modal di masyarakat Semacam ini Kalau sudah bubar Sudah bubar saja jamaah Kalau pengen ngurang Adalah berbib ikhtiat Kalau pengen ngurang Diri sendiri Jangan ajak orang jamaah banyak Itu yang kadang Anaknya sudah nunggu di rumah Tokonya segala macam Jangan disuruh mengulang lagi Kalau permasalahnya adalah Masih Di seputar yang Di perbeda Di akhilaf Di antara para alimah Kalau sesuatu yang Tidak bisa Tidak ada khilaf Tidak boleh Tapi kan masalah Rukun khotbah Itu khilaf Wallahu aklam bisa Tidak ada khilaf Tidak ada khilaf